Halo semuanya, kembali di channel Student Traveler. Kali ini saya tuh sebenarnya pengen banget nyoba ini dari udah lama banget lah bertahun-tahun lalu. Cuma dulu tuh kayak tau harganya agak mahal, tapi akhirnya tahun lalu tuh bener-bener memutusin, ah cobalah gitu. Jadi untuk kali ini saya pengen nyoba yang namanya tes DNA. DNA, bisa dilihat nih ya, kok ke mirror ya, bentar ya. Saya, ganti dulu, oke. Ya, jadi kali ini saya mau ngetes DNA. Tentunya ini menjadi hal yang menarik ya buat kita sebagai manusia. Kita kadang gak tau, meski kita, misalnya saya sendiri, saya telahir jadi orang Indonesia. Orang tua juga pure Indonesia, ya bisa dibilang gitu. Gak pernah, saya gak ngerasa apa, campur kayak blasteran misalnya kayak blasteran Eropa, Indonesia atau apa. Tapi juur saya penasaran banget untuk ngeliat sebenarnya tuh ancestry saya atau nenek moyang saya tuh siapa sih. Atau ya dari segi, dari race-nya tuh apa gitu. Nah, akhirnya sebenarnya saya tuh udah punya alat ini. Ini namanya MyHeritage DNA. Ini salah satu tools buat ngetes DNA dengan menggunakan air ludah atau saliva gitu ya. Dan sebenarnya saya udah beli ini tuh dari tahun lalu, waktu saya di Jepang. Jadi sebenarnya tuh saya udah tau ini dari pas di Indo gitu ya. Tapi pas tau kayak harganya mahal, terus kemudian juga shippingnya agak-agak ribet gitu. Jadi ya pokoknya saya males lah, males ke orang kos. Terus kemudian, satu ketika tahun lalu tuh saya ngebuka, apa namanya, ngebuka satu website. Dan ternyata, apa namanya, website ini, MyHeritage ini lagi ada kayak diskon gitu. Diskon untuk ngetes DNA. Terus saya juga nonton kayak video YouTube. Soal, seru banget gitu saya nonton soal ya dia pengen tau juga gitu. Dia tuh siapa gitu. Meski dia, misalnya dia orang kulit putih, tapi pengen tau lah. Kalau aja dia punya, apa, semacam ya darah-darah atau gen-gen dari mana gitu. Dan ternyata tuh bener-bener surprising gitu loh. Dia yang mungkin ngerasa selama ini dia mungkin orang-orang Perancis, tapi ternyata dia punya 5% di Asia Timur atau sekian persen gitu. Nah, saya jadi penasaran pengen nyoba gitu. Jadi alat ini yang MyHeritage DNA ini saya beli harganya, berapa ya kemarin, 60 dolar. Jadi lagi promo, harga normalnya kalau nggak salah seratusan. 100, 120 dolar ya, US dolar. Jadi 60 US dolar yang saya bayarkan itu plus ongkos kirim 8 dolar dari, dikirim kayaknya dari Amerika ke Jepang. Jadi 68 dolar ya. Kalau dikonversi saat itu ya sebenarnya kurang lebih 1 juta ya, 900 ribu ke 1 juta, tapi saya buletin aja 1 juta rupiah gitu. Ya lumayan pricey ya, uang sejuta itu. Sebenarnya bisa kita pakai buat yang lain, tapi waktu itu kebetulan saya juga lagi ada rejeki gitu. Saya pikir, ah bolehlah kita coba gitu. Dan saya pikir nggak ada salahnya, kita coba ambil sampling dan nanti lihat hasilnya bareng-bareng di video ini. Siapa tahu teman-teman jadi penasaran. Ini kita buka dulu kali ya. Kita buka dulu. Jadi membukanya tuh begini tuh, membuka gitu. Jadi set, set, gitu kan. Terus, habis itu kita lihat ya. Ini ada apa nih. Aduh, sorry, jatuh. Jadi ini amplop buat kirim sampelnya di USA ya. Nanti, jadi labnya di sana. Kita harus ngambil, masukin air liur kita ke dalam sini dulu. Terus, ini cuma covernya aja. Ini activate your DNA kit before sending back your sample. Ah, oke. Oke, ini mengaktifasi dulu setup. Oke, jadi nanti hasilnya, jadi dari kita habis ngambil sampel, masukin ke sini, kita kirim pakai post ke lab di Amerika. Mereka, kita harus punya akun di website-nya dulu gitu. Jadi nanti hasilnya bakal dipasang di situ gitu. Jadi bakal di-share lewat online ya. Jadi mereka nggak kirim dokumen kertas dikirim balik ke kita. Nggak, jadi kita harus lihat di lewat internet gitu. Lewat platformnya mereka gitu. Ini instruction-nya. Wow, ada banyak banget bahasa, tapi nggak ada bahasa Indonesia. Bahasanya macam-macam, tapi nggak ada bahasa Indonesia. Kita pakai Inggris ya. Ini, apa ya ini? Oh, ini nggak tahu kapas apa. Yang pasti ini buat naro nanti sampelnya. Terus ini tabung tadi yang saya bilang ya. Oke, kita lihat dulu. Terus ini juga ada air-airnya gitu. Oke. Terus ini kapas buat ngambil sampelnya. Jadi ya, disposable sampling swap. Jadi nanti kita kayak dimasukin gitu, terus dimasukin ke ini. Oke, kayaknya that's all. Ini kosong. Kita coba dulu. Sampling-nya ya. Oke, mari kita baca dulu. Instruksi-nya. Activate your kit. Online do not skip this tab. Reset to get your result. Oke. Open the test kit and lay out the unopened swaps and vials on a clean service. Oke. Close the vial cap tightly. Remove one cheek swap from its wrapper. And use swap head to scrap inside one of your cheeks. While rotating the swap for 30-60 seconds. Oke, kayaknya saya harus ini boleh kan sanitize dulu biar. Let's see. Oke, kita coba dulu. Oke, ini ya. Oke, sebentar ya. Kita coba. Oke, jadi tadi saya baru banget bikin akun nge-activate tools-nya di website-nya myheritagedna.com slash setup. Udah pokoknya di, jadi di setup itu kita ditanya nama orang tua kita, ayah, ibu, kakek nenek kita dari ayah, kakek nenek dari ibu. Jadi harus siap-siap juga tahu namanya, nama first name, last name. Terus juga negara asal sama tahun lahir. Dan kalau sudah meninggal, tahun kematiannya, tahun meninggalnya gitu. Tadi ya agak-agak susah juga sih pas ngisi. Jadi kayak ada beberapa blank tahun lahir. Tapi kalau tahun meninggalnya masih ingat gitu. Oke, kita lanjut ke sampling. Kita akan sampling dari air liur saya ya. Jadi ini kita, apa namanya nih? Disposed sampling swap pertama. Kita coba dia. Oke. Ini kalau sesuai ininya adalah remove one cheek swap and use the scrub inside on one of your cheek and rotating swap for 30, 60 seconds. Oke, kita coba ya, 60 seconds. Sampai jumpa, selamat menikmati. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Hasil liur dari ini dimasukkan ke sini. Oke, kita potek. Oke, ada titik potekannya. Right. Oke, tutup. Hati-hati. Kemudian yang kedua. Ini harus dua. Jadi ada dua tabung dan dua sampling swap-nya. Kita coba. Tadi saya coba yang pipi kiri. Ini kiri. Sekarang pipi kanan. Terima kasih. Oke. 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 Tisu-tisu-tisu-tisu. Berarti air liurnya keluar. Oke. Ya. Kita masukin lagi sama. Terus kita potek. Bahasanya upaya potek ya. Oke. Yes. Ya. Ternyata gampang. Potek ini. Oke. Jadi ini kita dapet. Oke. Masanya rewan. Oke. Jadi ini apa? Klasik buat masukin ininya. Ini kita masukin ya. Di sini. Terus kita masukin juga. Oke. Tambungin ya. Terus saya hide ini ya. Oke. Ya. Oke. Dan sampel is ready. Yes. 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 Nah setelah ini beres. Kita tinggal masukin ke amplop. Kita kirim ke sini. Nah ini saya belum pernah ngirim pos ke luar negeri selama di Jepang. Nanti kita lihat. Terus cari apa namanya. Perangko internasional. Supaya nyampe pastinya ya. Kita masukin sampelnya. Ini disini ada double tap-nya. Oke. And ready. Wah. Semoga hasilnya mencengangkan. Jadi selain ini akan sampelnya akan dikirim. Mungkin saya besok akan ke kantor pos kirim. Dan katanya hasilnya tuh butuh waktu sekitar 5-6 minggu ya. Sebulanan gitu ya. Sebulan lebih. Iya. Apa namanya. Iya. Jadi belum boleh. Apa namanya. Belum bisa lihat dulu langsung hasilnya. Jadi nanti tentunya akan ada hasilnya. Akan di-share. Jadi kita tunggu ya. Oke. Nah. Akhirnya harinya datang juga. Jadi hari ini nih. Udah bulan September tanggal 5. Saya dapet notifikasi email. Kalau hasil DNA testnya udah keluar. Oh my God. Lihat terus banget nih. Ih deg-degan banget. Kayak apa ya hasilnya ya. Kalau ngeliat video-video YouTube yang lain. Orang yang pake. My heritage DNA test tuh. Ya banyak hasil yang. Agak-agak shocking gitu ya. Nah. Saya jadi penasaran banget hasilnya saya kayak apa. Nah. Sebelum kita reveal hasil DNA-nya. Saya mau sedikit cerita ya. Jadi saya kan ngambil sampling itu di awal Agustus ya. Waktu ngambil saliva itu. Nah. Jadi saya tuh waktu itu posisi masih di Jepang. Jadi saya waktu itu niatnya mau ngirim pos. Lewat Japan Post gitu. Lewat kurir di Jepang itu. Tapi kemudian ternyata pas lagi mau ngirim. Ditanyatanya macem-macem. Yang akhirnya berujung agak ribet. Dan karena waktu itu saya seminggu lagi waktu itu mau pulang ke Indonesia. Buat penelitian. Jadi saya mikir. Ah. Mungkin kirim dari Indo kali ya. Akhirnya waktu itu saya pulang. Dan kemudian saya sekarang nih lagi di Indonesia gitu. Dan apa. Saya coba ke pos Indonesia. Coba ngirim. Dan ternyata ya tidak ribet gitu. Dan biayanya juga murah banget untuk ngirim ke Amerika ya. Labnya di Amerika. Itu sekitar kalau nggak salah 100 ribu deh. Pokoknya 101 ribu gitu. Yang saya bayarkan. Waktu itu saya kirim tuh kisaran tanggal 15 Agustus. Ngirim pos. Dan jadi bagusnya si platform ini. Si MyHeritage ini tuh bener-bener di update. Di tracking tuh bener-bener dilaporin gitu. Kalau mereka udah nerima sampelnya. Kalau sampelnya lagi diuji gitu. Jadi kita dapet info gitu. Lagi progresnya gimana gitu. Jadi paketnya tuh nyampe sekitar 10 harian. Jadi dari saya ngirim tanggal 15 tuh. Tanggal 25 Agustus tuh nyampe diterima. Jadi ada notifikasinya dari MyHeritage Lab. Ngasih tau kalau mereka sampel has arrived gitu. Tanggal 25 Agustus. Nah kemudian tanggal berapa? Pokoknya setelah itu saya lihat di website-nya mereka. Jadi setelah mereka terima tuh mereka processing untuk ngeluarin hasilnya gitu. Jadi setelah tanggal 25 itu tentu mereka langsung ngeproses hasil sampelnya itu gitu. Dan berarti kalau di runut lagi sebenarnya tuh butuh dari mereka nerima sampel tuh hanya butuh 10 hari sampai sekarang untuk hasilnya keluar. Padahal mereka bilangnya sih hasil tuh membutuhkan waktu 4 sampai 6 minggu gitu. Jadi ini hasil yang saya dapetin cukup cepat ya. Tergolong cepat banget gitu. Jadinya ya mungkin gak tau ya apa-apa corona. Atau mungkin gak banyak yang tes DNA. Jadi hasilnya bisa lebih cepat keluar gitu. Nah. It's the time. Kita bakal ini ya. Bakal refill hasil DNA-nya. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Oh my God. Ini alat udah beli dari 2021 dari tahun lalu. Terus belum kesentuh. Terus ya akhirnya langsung mikir ah kayak harus segera sampling dan ngirim gitu. Kalau gitu karena gak tau selalu ada aja yang bikin saya nunda buat ngetes hasil ininya. Kita lihat ya. Saya pake akun email yang judulnya student travel. Jadi saya dipanggilnya student. Oke kita lihat ya. Oke. Ready? Di close dulu. Oke ini websitenya ya. My heritage DNA. Student ready to explore your ethnicity. Oke let's go. Oh my God. Oke. Tidak mengagetkan. Because I'm Indonesian. What? Thai Cambodian. What? South Asian. Really? Oh my God. Okay. I'm pretty Asian. On my DNA. Okay. It takes time for me to. To read this. Okay. So I'm 68.9. Filipino, Indonesian, Malay. Like this one is like one area. And I'm 29.3. If you said Thai and Cambodian. What? And 2.6. South Asian. Well. I can see like my. Okay jadi gini ya. Jadi di keluarga. Dari ayah ya. Kita tuh kan matanya sipit-sipit ya. Jadi dan saya tuh sering banget. Kayak gak mistaken. Sebagai cindo ya. Apalagi waktu belum pake kerudung gitu. Waktu saya masih belum berjilbab tuh. Sering dikiranya tuh cindo. Cindo tuh Cina Indonesia gitu loh. Jadi. Tau lah ya orang-orang. Apa? Tionghoa di Indonesia gitu. I thought. And apa. Dari keluarga ya pun juga. Kita ada saudara-saudara. Saudara-saudara Chinese gitu. Jadi sempet mikir tuh. Well probably we have like some Chinese descent gitu ya. Di keluarga gitu. Tapi sepertinya tidak ada disini. Or probably dari Thai Cambodiannya juga bisa jadi sih ya. Karena kan Thai Cambodian gimana sih kan. Kan rada-rada. Iya maksudnya. Ini karena kita bicara soal DNA dan race. Jadi mungkin terdengar rasis. Tapi bener-bener ini gak membahas dalam konteks rasis gitu. Jadi Thai Cambodian kan juga dari segi warna kulit dan mata segala macem. Itu ya agak sedikit mirip dengan Chinese probably ya. I don't know. Ini kayaknya harus bener-bener dibahas banget deh. Gila. 2,6 South Asian. So South Asian nih berarti cover India, Sri Lanka. Oke. At first I thought. Soalnya kalau dari keluarga ibu tuh ya udah kayak bener-bener pure Indonesian banget gitu maksudnya. Karena kayak gak ada ini. Cuma yang kayak dari ayah tuh. I feel like ya. Mungkin ada kayak agak Arab. Arab juga ada gitu. Karena kayak. Kalau ngeliat foto-foto kakek gitu. Foto kakek uyut gitu tuh emang kayak. Mukanya tuh rada-rada Arab gitu loh. Jadi well. Mungkin. I was wrong. Oke. So I'm kind of 70% Indonesian. But 29.3 Malay. Dan yang menarik lagi tuh disini ada. Namanya kayak kita. Bisa. Apa namanya ya. Bisa ngeliat. Korelasi. Apa. Relasi kita sama siapa gitu. Jadi apa namanya. Sempet ngeliat juga kayak. Kita bisa jadi kayak nyari long lost. Brother, sister, or relative gitu. Kayak. Ya serem tapi. Bisa aja di cek dari DNA gitu. Oke. Sebentar ya. Oh my god. Oh wow. Wow. All available regions. Wow. Oke. So ini kayak pembagian-pembagiannya gitu. Dan. Anyway. Ini ada ya DNA match. What? Jadi ada nama-nama orang yang. Kita. Probably. Sepupu. Orpunya sodara gitu. Tapi ini gak akan saya share screen ya. Karena. Maybe. It's gonna be private gitu. Wow. Oke. Oke. It takes time banget nih. Buat mencerna. Dan. Oke. Jadi itu hasilnya. Oh gila. Masih agak. Jadi sebenernya ya. Tidak ada apa ya namanya ya. Gak ada tujuan. Ya apalagi di Indonesia tuh gak gitu. Familia apa gak gitu. Ya apa ya. TSSDN itu kan gak gitu. Apa ya. Urgent dan. Ya gak inilah gitu. Karena. Ya kita biasanya lebih ke ini aja ya. Ya sodara nama siapa. Terus karena. Ngeliat kakek nenek orang apa gitu. Jadi ya di ini-ini aja gitu. Tapi I feel like I need to have some scientific proof gitu. Untuk mengetahui DNA. So then I try this DNA test. And oh my god I can't believe it. Well I think that's all. To revealing my DNA test. Ya mungkin dari hasil nonton ini. Teman-teman ada yang tertarik juga. Pengen tau. Siapa tau. Teman-teman ternyata punya 5% darah. I knew. Or probably darah. Aborigin mungkin. Jadi. Apa namanya. Ya menarik lah untuk dicoba. Dan tadi ya. Kalau. Untuk harga testnya. Saya pas beli tuh harganya 60 dolar. Waktu itu dolar. Masih berapa ya. 13 ribuan. Jadi ya. Pokoknya kurang lebih. Eh gak nih. Saya beli. Pokoknya jatuhnya bayarnya 900 ribu aja rupiah gitu. Tapi. Sekarang tuh. Nanti saya liat kayak harga DNA test tuh kayak. Lagi diskon gitu. Jadi 49 dolar ya. Jadi ya kurang lebih 700-800 ribu gitu. Well. Saya boleh suggest. If you kind of. If you're like trying to find. Who are you. Atau mungkin lagi agak lost. Pengen tau siapa sih. Kita sebenarnya mungkin. Ini bisa menjadi. Salah satu part of your journey gitu ya. Untuk mengetahui kamu tuh siapa gitu. Well. Saya boleh katakan. Kalau Anda ada beberapa. Saving yang mungkin ada uang-uang lebih. Yang mungkin gak kepake. Gak urgent banget. Mungkin bisa dicoba. Tapi kalau misalnya memang. Lagi butuh. Lagi banyak pengeluaran banget. Atau apa ya. Di hold dulu aja lah. Sampai mungkin dapat. Uang-uang dingin lah. Untuk bisa ngetes DNA. Karena ya. Saya tahu. 60 dolar. Itu bukan begitu harga gitu ya. Jadi. Dan. Oh iya. Plus lagi. Itu kan baru hasil DNA testnya. Dan kita juga harus. Ngelarin uang untuk. Shippingnya gitu ya. Meski shipping. Kalau dari Indo tadi. Yang saya bilang 100 ribu ya. Untuk shipping keluar negeri. Itu. Jatuhnya gak. Gak gitu mahal gitu. Gak sampai. 300-500 ribu gitu. Jadi ya. Let's say. Prepare 1 million rupiah gitu. Untuk. Apa namanya. Coba tes. DNA ini gitu. Oke. Saya rasa itu semua. Untuk. DNA test. Review. Hari ini. Thank you so much. Semuanya. Jaga kesehatan. Dan terima kasih. Udah nonton. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Terima kasih.